Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman bagaimana kabarmu hari ini Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafia Tak kurang sesuatu apa Memudahkan segala urusan dan dilanjarkan ke segitanya Amin amin ya dobar amin Oke teman-teman kali ini aku membuat pesanan Roti spikuk ya teman-teman Roti yang berlapis itu ya Mengenai warna kuning dan joklat ya teman-teman Sebelumnya kita oles dulu yangnya ya Sebelum ke bahan-bahan Dan kemudian kita alasi lagi dengan kertas baking Dan juga dioles di atasnya Agar nanti ketika sudah mateng dan melepas Kita lebih mudah dan tidak lengket ya teman-teman Lanjut kita ke bahan-bahan ya teman-teman Masukkan 12 putih telur utuh ya teman-teman Kemudian gula halus Ini sudah saya blender ya Kemudian ada tepung terigu Kemudian susu dan tepung mayusina ya Masukkan jadi satu Ini saya menggunakan metode semua jadi satu Baru di mixer ya teman-teman Beri pewarna kuning telur ya Tiga tetes aja Kemudian kita mixer ya Sampai mengembang Kemudian masukkan 21 gram SP ya teman-teman Dan saya memasukkan ini Setelah setengah pengaduan ya Tidak bersamaan di awal tadi ya teman-teman Kemudian setelah betul-betul mengembang Kita masukkan yang terakhir adalah margarin Yang sudah lelah ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Lalu timbangi 320 gram ya Untuk 4 loyang ya teman-teman Jangan lupa untuk dihentak Hentakkan ya teman-teman Kemudian open di suhu 175-180 ya teman-teman Kemudian setelah beberapa saat Itu bisa diganti posisi ya Yang atas ditaruh di bawah dan sebaliknya Ya dan setelah matang Tes dengan menggunakan tusuk gigi Kalau sudah tidak lengket Berarti sudah siap dihentas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai kita untouch yang warna kuningnya Kemudian kita bikin untuk warna coklatnya ya Sama 12 telur utuh Kemudian gula halus Dan juga terigu ya teman-teman Di ayak Kemudian tambahkan dengan coklatnya sekalian ya Kemudian seperti yang tadi sama Prosesnya ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aduh mohon maaf ya teman-teman Yang dari awal tidak tervideo ya Ketika kita tadi bikin olesannya Pertama yang kita oles itu yang warna kuning ya teman-teman Ini olesannya adalah gula yang direbus Kemudian mentega putih dan juga susu kental manis Kemudian kita mixer sampai halus Pertama adalah yang warna putih Kemudian di oles dengan buttercreamnya Kemudian ditaplek dengan roti yang warna coklat ya teman-teman Kemudian yang warna coklat atasnya juga diberi seperti itu Krimnya dilapisi krim sampai rata Dan kemudian yang terakhir adalah Ditaplek nih lagi yang warna kuning ini ya teman-teman Mohon maaf ya Mohon maaf Karena disambit jualan Jadi kelupaan Alhamdulillah seperti ini ya teman-teman Setelah kita oles dengan krimnya Dan ditumpuk seperti ini ya Alhamdulillah ini krimnya kita simpan dulu ya Kemudian siap untuk diiris Nah untuk pinggir-pinggirnya kita rapikan ya teman-teman Karena kadang ada yang meleot ya Karena rotinya tidak sama Kadang itu loyangnya ya Kadang ada yang meleot ya Kita rapikan dulu Baru diiris ya Dan seperti ini ya teman-teman Dan hasilnya sangat cantik Luar biasa T.O.B Dan siap untuk diiris ya teman-teman Setelah selesai semua Nanti kita plastiki ya Mohon maaf ya teman-teman Ini karena tidak semata-mata Untuk membuat konten ya Jadi saya bikin roti Kemudian saya video Kemudian saya upload di channel saya Jadi kalau kurang jelasnya Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar Atau suatu saat kalau longgar Nanti kita bikin yang paling detail ya teman-teman Jadi ini mohon maaf Karena ya memang disambi bekerja Dan alhamdulillah Hasilnya laroibah banget ya teman-teman Atau tidak diragukan Ini teksturnya ampuk Dan rasanya enak sekali ya teman-teman Manisnya itu pasti tidak terlalu manis Nah teman-teman Demikian tadi Cara aku membuat roti Lapis atas pikuk ya teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Dan apabila bermanfaat Bisa di share ke teman-teman yang lainnya ya Mungkin seperti itu dulu Dari saya Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhiru kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bersyukur Syukur ya apa yang ada Bye bye Cantik sekali ya teman-teman Hasilnya Alhamdulillah Sudah selesai